PANDEMI COVID-19 yang tak kunjung usai membuat keyakinan konsumen masih belum berada di titik optimisme. Indeks keyakinan konsumen pada Februari 2021 berada di level 85,8. Angka ini memang sedikit membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen menggunakan angka 100 sebagai titik mula. Jika masih di bawah 100, maka artinya konsumen belum percaya diri dalam menghadapi situasi ekonomi. Di Februari 2021, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi lebih baik jika dibandingkan bulan sebelumnya. Proses vaksinasi dan dukungan bantuan sosial yang terus digenjot pemerintah ditengarai mendorong perbaikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi. Di sisi lain, menurut Bank Indonesia, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif dan relatif stabil, dibandingkan dengan bulan sebelumnya karena ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan ke depan. Jasa Marga menyiapkan sembilan ruas tol untuk dilepas melalui Indonesia Investment Authority atau INAH. Direktur Keuangan Jasa Marga, Doni Arsal, menjelaskan, Saat ini pemilihan aset yang akan didivestasi masih dalam kajian dan diperkirakan dalam waktu dekat aset resikling dilakukan pada sekitar 2 hingga 3 ruas tol. Perusahaan Plat Merah ini akan melepas 408,3 km ruas tol ke investor melalui lembaga pengelola investasi yang baru dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Doni menegaskan, sejatinya Jasa Marga memiliki 21 ruas tol yang dapat disiapkan untuk dilakukan aset resikling. Dari 21 ruas tol tersebut, sebanyak 18 ruas tol adalah aset brownfield yang telah dioperasikan secara penuh maupun parsial. Pemerintah membuka keran impor daging sebanyak 100 ribu ton pada 2021. Izin impor telah diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging di momen Ramadan dan Lebaran. Impor tersebut akan dilakukan BUMN, yaitu Perum, Bulog, dan PT Berdikari. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan impor daging akan terbagi atas dua jenis. Pertama, 80 ribu ton daging kerbau dari India akan ditugaskan kepada Bulog, dan kedua, daging sapi 20 ribu ton dari Brazil ditugaskan kepada PT Berdikari. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan stok daging berkisar 148,5 ribu ton sampai Mei 2021. Namun diperkirakan kebutuhan di pasaran akan mencapai 277,7 ribu ton, sehingga masih dibutuhkan impor untuk menutup selisih. Akibat fuel pump atau pompa bensin yang bermasalah, sebanyak 3.923 unit Toyota Avanza yang dipasarkan di Malaysia bakal ditarik atau recall. UMW Toyota Motor Pemegang merek Toyota di Malaysia mengatakan, recall terhadap low-multi-purpose vehicle tersebut dilakukan untuk perbaikan terhadap pompa bensin yang berpotensi rusak. Toyota Avanza yang terdampak masalah fuel pump dari hasil laporan diketahui merupakan unit yang diproduksi sejak Oktober 2017 sampai Juni 2019. Avanza yang dijual di Malaysia dipahami merupakan produksi Astra Daihatsu Motor di Indonesia. Direktur pemasaran ADM Amelia Chandra mengatakan pihaknya bakal memberi pernyataan resmi pada 18 atau 19 Maret 2021. Sementara itu, Direktur pemasaran Toyota Astra Motor Anton Jimmy mengatakan, pihaknya baru saja mendapat informasi recall dari Toyota Global dan masih mempelajari detail recall. Penarikan yang dilakukan terhadap MPV murah tersebut, Masuk dalam kampanye recall yang dihelat Toyota Motor Corporation secara global terhadap masalah yang sama, yakni pompa bensin. Artinya, memang bukan hanya Avanza saja yang terdampak, karena ada lebih dari 5 juta unit Toyota produksi 2013 hingga 2019 dengan beragam model yang mengalami masalah fuel pump. Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket stimulus penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi senilai 1,9 triliun dolar Amerika. Paket stimulus jumbo ini diusulkan Presiden Joe Biden sebagai salah satu janji kampanyenya. Pemungutan suara menunjukkan hasil 50-49. Hasil ini terbilang dramatis, mengingat Partai Republik mempertanyakan perluasan paket tersebut. Kongres yang dikuasai Partai Demokrat akan mengesahkan paket tersebut pada selasa 9 Maret waktu setempat. Pengesahan akan dikirimkan kepada Biden untuk ditanda tangani sebelum batas waktu 14 Maret 2021, demi memperbarui program bantuan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!